ini satu orang teman-teman, ambil sumpet dulu jadi sendoknya aja udah disiapin seperti ini mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua jumpa lagi bersama saya Rudisi TKI Korea yang sangat kreatif sekali di video kali ini saya tidak masak-masak ataupun bikin roti jadi di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua untuk vaksin di Korea nah kebetulan hari ini tadi tanggal 27 dan jamnya itu sekarang jam 8 saya di Korea ini mendapatkan vaksin freezer yang pertama kali ya oke teman-teman maka dari itu nanti akan saya ajak teman-teman semua itu melihat suasananya bagaimana dan proses-prosesnya itu bagaimana semoga saja pas nanti pesuntikan itu boleh direkam oh iya jadi saya itu kebetulan di Korea ini tinggalnya ada di kota Pyongtek nanti saya vaksinnya ini ada di kota Pyongtek teman-teman juga teman-teman penasaran bagaimana suasananya dan saya itu aktivitas hari ini ngapain saja ikutin terus video kali ini ya oh iya ini nanti saya berempat teman-teman kebetulan satu pabrik saya ini ada 4 orang yang vaksin bareng saya yuk ikutin terus perjalanan saya sampai selesai ya oke sekarang saya akan naik taksi ini bersama teman-teman saya oke teman-teman jadi sekarang sudah sampai ya ayo keluar 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 makasih dong eh apa 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 tangi hahaha besok turu weh oke sekarang kita langsung asam masuk di depan itu adalah lokasinya teman-teman boleh ada ya kita akan masuk dulu kesini dan diperiksa-periksa mungkin nanti jadi ini kok sepi banget teman-teman coba aja ya kita masuk ini apa masih pagi ini kayaknya masih pagi nih teman-teman jadi ini ya teman-teman udah selesai vaksin oh iya teman-teman sayang banget tadi itu di dalamnya tidak boleh menggunakan kamera untuk sekarang ini belum ada reaksi apa-apa teman-teman setelah disontek tadi di dalam itu suruh nunggu 10 menitan ada reaksi apa sakit apa tidak gitu ya di lengan ini yang disontek ini tidak ada rasa apa-apa ya semoga saja tidak ada masalah apa-apa ya kik gimana reaksinya reaksi nih masih aman ya aman oke oke lihat sini dong opaknya iyaa 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 luwe oke sekarang berhubung ini luwe teman-teman jadi akan mencari makan aja ini ya bersama teman-teman ini opak-opak dari Indonesia coba tak kasih lihat ya stadion di korea wah gerbangnya sangat tebal banget disini dan ini ada pintu sedikit dibuka tidak masalah wah ada mbode-mbode yang lagi lari-lari teman-teman nah seperti ini ya suasananya ini adalah lapangan sepak bola di korea wuuu mantap ya wuuu ini teman-teman lapangan sepak bola di korea wuuu ada lightingnya juga satu dua tiga empat ini ada lighting empat oke seperti ini ya suasananya langsung aja keluar lagi nah ini teman-teman jadi nunggu pace lama banget kebetulan ada pade lewat ini ya ada pade taksi langsung aja masuk jadi setelah vaksin tadi ini ya saya akan mampir di di mal ini ataupun gedung yang tinggi banget namanya AK Plaza jadi ini tuh ada di Piongtek teman-teman oke jadi disini nanti saya akan mau cari makan ataupun tak kasih lihat disini tuh ada stasiun dan juga malnya teman-teman di depan itu adalah untuk stasiun kereta jika teman-teman ingin menggunakan kereta ada di depan itu langsung masuk lihat nomor tujuannya ataupun lihat nama-nama tujuannya kita seperti ini suasananya untuk di ujung sana tadi ada malnya tapi belum buka ya malnya itu bukanya jam sepuluh tiga puluh dan sedangkan sekarang itu masih jam sepuluh berhubung ini masih nunggunya lama 30 menit saya akan pulang saja jangan lupa pakai kartu ini juga jadi nunggu kereta itu kalau di Korea ini sangat rapi banget nah ini keretanya udah datang ini ya nah disini ini keretanya nah jadi kita itu kalau di Korea itu jangan asal nyerobot ya kita harus ngantri berjejer seperti ini sama juga dengan yang sana itu yang lainnya itu juga ngantri jangan asal nyerobot ya dan didahulukan itu yang keluar dulu biar keluar itu dulu terus kita masuk dan rejeki anak soleha ini dapat depan itu nah aku jadi mampir disini lagi teman-teman teman-teman setelah yang video yang kemarin itu ada detailnya ada disini silahkan cek ngambilnya itu sendiri-sendiri semuanya teman-teman bebas ya nah ini di atas sendiri itu ada sayur-sayuran di samping disini ada berbagai macam ada tahu ada udang ada cumi juga di bawah sendiri ada mie campar atau cambah dan mie semuanya ada lobak juga ada teman-teman rumput laut juga ada semuanya pada ngambil sendiri-sendiri ini teman-teman saya udah ngambil semuanya ini ya jadi ini yang masih mentahan saja belum dimasak jadi ini harganya 15 review teman-teman dan ini setelah seperti ini diolah nanti di jalan sana akan diolah lagi wow ini teman-teman wuuu gimana ini makannya banyak banget ini wuuu ini satu orang teman-teman wah kayaknya nggak muat ini harus dibungkus ya raya nih jadi ada sumpet disini ngambil sumpet dulu sep dan sendok wah jadi sendoknya aja udah disiapin seperti ini mantap oke kita review dulu apa saja yang ada disini kita angkat-angkat ya kita aduk-aduk dulu seperti ini teman-teman wuuu mantap hmm ini ada mie nya juga ada mihun tadi saya juga ngambil bihun ini ada udang juga ada telur tahu ini satu baskom seperti ini 15.000 won berbagai macam isian bebas ya tadi ngambilnya itu prasmanan ngambil sendiri-sendiri habis vaksin makannya banyak banget wuuu mantap teman-teman ini baunya asli ya hmm haa seger apa obat covid apa makan enak makan enak bro wis tidak usah kamu pantang-pantangan makan aja bro sakkarepmu seenakmu makan bro stop kamu bicara lihat negatif-negatif mending ngobrol makan makan masker rampung kerja makan masker wis wis ngobrol makan 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 kenyang teman-teman lihat odeng odeng lon ol mat mat Oke teman-teman Jadi sekarang ini saya sudah ada di rumah lagi Ada di kamar seperti biasa Tadi setelah makan-makan Langsung pulang Seperti yang tadi Makan maharatang teman-teman Wah asli Kenyang banget ini Tinggal tidur aja ya setelah ini Dan ini teman-teman Sekarang sudah jam 12 Masih oke Tidak ada reaksi apa-apa Ya semoga saja aman Oke Tadi itu yang disontek yang disini teman-teman Kelihatan gak ini Ada tanda ini Sudah disontek Berarti aman Jadi tempatnya tadi itu Bukan di rumah sakit Ataupun klinik ya Itu bisa disebut lapangan basket Ataupun lapangan takro Pertama masuk tadi Kita harus cek suhu badan Dan ditanyain petugasnya Kita dapat vaksin apa Dan vaksin kali ini Saya mendapatkan vaksin freezer Yang ada di Korea ini ya Setelah didata Sudah selesai Dimasukkan ke komputer semuanya Dari edikat kita tadi ya Langsung kita menunggu lagi Untuk ditanya lagi Ada kertas selembaran Satu lembar Ini Kita itu tadi Ya ini Disuruh ngisi Nama Dan juga Tanda tangan Dan ditanyain Ada sakit apa Terus minum obat Tidak sebelum vaksin ini Ada gejala Alergi apa tidak Seperti itu Setelah selesai Ditanya-tanya Sudah beres Ngantri lagi teman-teman Ngantri lagi Untuk yang terakhir Kita ngantri Sonteknya Nah ini Saya tadi sudah Sontek ini ya Setelah suntek Cepat banget Tidak ada rasa apa-apa Pas dimasukkan jarum ini aja Yang Kerasa Setelah itu Tidak ada rasa apa-apa Teman-teman Setelah itu Kita menunggu lagi Menunggu kira-kira Sepuluh menit Dan intinya itu Kita merasakan Gejala apa gitu ya Selama sepuluh menit Itu tadi Nah setelah aman semuanya Oke Sudah beres Sudah disuruh pulang Aman Tidak ada masalah apa-apa Sampai sekarang ya teman-teman Alhamdulillahnya Seperti itu Nanti Masukkan segelas air Masukkan segelas air Itu opak dari Indramayu Teman-teman Jangan lupa dianggung Gimana aman ya Aman 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 Masih aman Oke aman teman-teman Itu teman saya Juga divaksin tadi Dan ini nanti Saya satu hari Tidak boleh mandi Tetap seperti ini Tapi Tetap wangi Mantap Nah Nih ya Sudah sore hari Sekarang ini reaksinya Normal teman-teman Cuma di bagian sini ya Bekas sontikan itu Agak Gimana Agak pegel-pegel gitu Tapi normal aja ini Di kepala juga tidak pusing Normal Semuanya aman Dan sekarang ini Sudah jam Ini Kita kasih lihat Sekarang jam 8 ini teman-teman Oke Jadi siang tadi Setelah saya makan-makan Sudah pulang juga Langsung Tadi itu cuci muka Dan saya ngedit bentar Disini tadi Saya ngedit video bentar teman-teman Terus setelah ngedit itu Saya langsung tidur Jam 2an mungkin tidur Sampai sekarang ini Dan ini baru aja bangun tidur Saya lapar teman-teman Mau makan dulu Seharusnya ini saya bekerja malam Tapi saya itu tidak masuk teman-teman 2 hari ya Karena di pabrik saya ini Jika ada yang vaksin Dikasih waktu 2 hari Tidak masuk Tidak masalah Tapi tetap dibayar Seperti itu teman-teman Sekarang tanggal 28 Jadinya sudah 1 hari ya Dan ini rasanya itu Normal teman-teman Sama seperti kemarin ya Cuma disini saja Cuma sedikit pegel-pegel gitu ya Tapi di kepala Ataupun di lainnya itu Tidak ada masalah apa-apa Jadi bisa dibilang Aman teman-teman Dan sekarang bangun Rapar Langsung bikin nasi goreng Krupa asli Indonesia Oke teman-teman Jadi ini hari kedua saya Bersama Opa dari Opa dari Indramayu teman-teman Gimana kek reaksinya Gini-gini coba tangannya Ya gak apa-apa Aman 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 ya Oke Jadi ini teman-teman 2 hari aman ya Sekarang udah tanggal 28 Malam Sekarang jam Jam 11.03 Ini jam 11.03 teman-teman Oke teman-teman Jadi infonya Seperti itu Jadi Alhamdulillah Sehat ya Tidak ada masalah apa-apa Video kali ini Saya akhirin disini dulu Jika teman-teman Ada pertanyaan Ataupun ada request video Apa lagi Silahkan isi di kolom Komentar di bawah ini Jangan lupa juga Pencet like video ini Subscribe Karena subscribe itu Gratis Tidak dibungut Bias-biaser pun Dengan teman-teman Subscribe sudah mendukung saya Untuk membuat video-video Yang lebih bermanfaat lagi Oke teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya Kik Bye-bye Bye-bye D � chip L Anni L Anni L Anni L Anni Dan